Warga di sejetis kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, dikagetkan dengan meninggalnya Radi, seorang kakek yang berusia 65 tahun. Pasalnya, kakek tersebut tewas di tangan Wadiyo yang tak lain adalah kakak kandungnya sendiri. Cekcok kakak beradik ini dipicu oleh sengketa tanah warisan. Usai penyelidikan oleh pihak kepolisian, korban yang tewas di rumahnya sendiri tersebut baru dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Ini persisnya tanah mana saya pun belum tahu, tapi kemungkinan besar itu sengketa tanah. Seperti itu mas. Yang meninggal ini kakak atau adiknya? Adiknya pelaku. Di rumahnya sendiri? Iya, di rumah korban. Didatangi berada di sini? Iya, iya. Sempat ada suara cekcok-cekcok keadik? Enggak kedengaran mas. Tidak ada yang tahu masalah kan pada disawang. Tahunya gimana? Tahunya ada teriakan-teriakan dari orang lewat, menyebar kelarannya. Tapi posisi pelaku sudah tidak ada di sini? Masih. Masih, masih. Terus yang dilakukan warga ketika itu apa? Melereh tapi sudah terlanjur. Mas, sudah terlanjur. Terlanjur parah. Mendengar informasi dari warga, petugas langsung menjemput pelaku di desa Telawah kecamatan Karangrayung, Grobogan. Dari pemeriksaan petugas, penganiayaan yang menyebabkan korban tewas tersebut karena sang adik enggan diajak berembuk soal tanah warisannya. Kemudian dari kakaknya menanyakan ke adiknya, yang tanah itu, tanahku kok enggak desik sampai sekian tahun. Ini ayo diukur, kakaknya minta mengukur kembali, mengukur ulang agar jelas adiknya biar tahu, namun adiknya marah-marah. Kemudian nantan-nantan kakaknya, akhirnya terjadi pembocokan itu. Namun, menurut pengalaman tersangka, kakaknya itu dia tidak ada niatan untuk membunuh. Jadi dibocok empat kali, menggunakan bendu, sabit yang biasa digunakan di sawah. Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan pakaian korban yang berlumur darah dan sebuah sabit yang digunakan untuk menghabisi korban. Suswanto Saputro melaporkan untuk NEP.